Ibunya Bari langsung nembak Kamu tuh udah 2017 nikah sama Bari ya Jadi ceritanya kemarin keluarganya Mas Bari Keluarga aku dan keluarga ade Eh sorry, keluarga pacarnya ade Mas Bari Itu kayak tiga keluarga itu lagi liburan ke Bari bareng-bareng Tapi bukan yang emang di planning untuk barang-bareng Jadi gue liburan sendiri, keluarganya Bari sama keluarga pacarnya ade nya Bari Liburan sendiri Nyusulin ceritanya nyusulin Nyusulin aku Keluarga nyusulin Jadi aku memang duluan pergi ke Bari Jadi mereka nyusulin kesana Terus udah gitu Ada beberapa jadol yang membayang kita bareng-bareng Uci keluarga aku semuanya Dia bareng-bareng Tapi aku udah bilang sama dia Jadi undangan makan malam itu datengnya bukan dari Mas Bari Karena Mas Bari sama sekali tidak romantis Jadi datengnya dari saya Jadi aku bilang sama Mas Bari Jadi mumpung kita berdua lagi di Bali ini kayaknya Kita melakukan satu hal romantisio gitu Selain water sport Akhirnya Aku bilangnya candle light dinner Tapi beneran candle light Jadi ada satu restoran di Seminyak Bali Itu tuh beneran lampunya bukan lampu Tapi emang lilin, bener candle Iya beneran candle light deh Itu yang pertama Akhirnya kita masuk ke restoran Restorannya juga bagus banget, romantis banget Atmosfernya juga bagus banget Tadinya aku cuman mau ngobrol yang Apa ya, ngobrol yang nyantai Ngobrol yang nyantai-nyantai doang kan Kalau aku sih Tiba-tiba Mas Bari diem Terus dia kayak Medan gini terus dia bilang Mica Kan dia panggil aku Mica Mica will you marry me Terus aku yang Wah lucu banget Aku tuh Karena dia tuh seringkan bercanda kan Jadi aku yang kayak Kapan sih Mas Bari Iya iya mau mokok Jadi Setiap sebelum hari itu Emang dia kayak Mica will you marry me Mica will Kayak gitu terus Akhirnya dia bilang Ini aku perlu jongkok gak? Jongkok gak di bawah Eh ngapain jangan Gagau bisa Ntar jadikan orang Sampai akhirnya dia bilang Enggak nih aku serius Will you marry me Apa namanya Kamu bilang gak bali mas Awalnya juga During the Bali trip Gua gak ada kepikiran Gua akan propose kita disitu Sampai waktu kita dinner keluarga Sudah selesai Keluarga-keluarga udah ketemu Udah ngobrol Cair Malamnya kita lagi nongkrong Di beach club Rame-rame Terus Di meja makan tuh Yang ibu-ibu Jadi ada pembicaraan tentang perkawinan lah Dan ibunya Bari langsung nembak Kamu tuh dari 2017 Nyikat sama Bari ya Terus dia kayak ngicep Iya karena Satu Emang belum ada Kata-kata series dari Mas Bari Bukan yang Will you marry me nya Belum gitu Proposal dari Mas Bari Terus yang kedua Memang ada satu dan lain hal Dalam diri gua sendiri Yang memang haunting me a lot Gitu loh Tentang perkawinan Cuman Setelah Setelah Makan malam itu Pas Mas Bari Will Propos me Will you marry me Enak aja Bukan Aku malah gak langsung jawab Ya jadi Aku malah langsung jawab Tapi Kamu nangis dulu sih Iya aku nangis dulu Aku nangis aja Tentang Gue gak tau Gue emang gak ada satu Preparation khusus gitu Yang kayak Oh di Bali Gue bakal ngelamar Bakal ini siapin cincin apa Semua segala macem Enggak Honestly yuk Kita ngejakin dinner berdua Kita punya kesempatan untuk Dinner barang Yuk kita makan berdua Kita pas lagi makan berdua Di meja Duduk Gue ngeliat dia Gue flashback Hampir selama 2 tahun terakhir Terus Kejadian semalam sebelumnya Makan sama keluarga Semua segala macem Di situ Apa Ya kayak tadi minta juga cerita Gue mampu beberapa kali Udah berapa kali ngomong Secara informal Kawin yuk Kawin yuk Nikah yuk Karena emang dari lama Sebenernya gue udah ada kayak Gue pengen nikah sama dia nih Cuman ini gak pernah menanggapi Dengan serius kan Tetap gue juga ngajaknya Kayak lagi jitir di jalan kita kawin yuk Sampai kayaknya Disitu gue bilang Tadi gue mau ngelamarni Enak satu Bener-bener secara serius Di meja makan Di momen yang tepat Di waktu yang tepat Momennya ada Semuanya ada Pas Ya gue cuman bilang sama dia Kalo kamu berpikir Aku udah ngerencanain ini Aku sama sekali gak Aku gak ada cincin Aku gak ada apa-apa ya Aku cuman duduk disini Cuman ngomong sama kamu Apa adanya isi hati aku Ya aku bilang Minta apa kamu Kamu mau atau gak Terus Dia nangis Dia nangis Dia gak nangis Dia gak ngejawab dulu Aku udah dandik dulu Aku disitu Dia Nih jawabannya apa Nih jawabannya apa Nih jawabannya apa Nih gak dijawab jawab Karena nangis tuh antara dua kan Antara gue terharu Atau antara Sorry I can't Jadi dia udah dandik Hidup Ya nang gimana nih jawabannya apa Jawabannya apa Jawabannya apa Meskipun gue udah mati Yakin pasti jawabannya iya Karena alhamdulillah Pada hari ini Belum pernah punya rektor Ditolak kan Gue Kalo pencara Tapi kelamaan baru sekali Kayaknya aku akan nangis Terus Terus Waktu gue Dia setelah nangis Gak nangis yang mewek gimana sih Cuman kayak Armand Keluar kan Gitu-gitu biasa Gak sih ya Tapi beneran Gitu sempet nangis Yang sesenggukan banget sih Aduh Gimana nih Aku gak mau nangis Tempat umum Gimana gitu Dan gimana Akhirnya Dia ntar nampas Dia terus Bentar-bentar Aku minum dulu Aku minum dulu Ngeliat gue Yang mau Tapi setelah 20 menit Karena gue ngeliat 20 menit lah Gak 10 menitan ya 10 menit 10 menit 10 menit terlama dalam hidup gue Gitu-gitu mungkin Iya-iya Nggak karena Diam aja Terus lagi mukanya dia Karena Karena yang ada di otak gue adalah Gue mempotret hidup gue Sama dia Kedepan Itu akan bahagia gak ya Gitu Karena Buat gue perkataan iya Untuk satu lamaran Yang cuman kayak tadi doang Meskipun itu Masih belum Lumrah ya di Indonesia gitu kan Itu kayak Menteri jadi di Western culture doang kan Cuman Menurut gue Kata-kata iya Kata-kata menikah tuh sacred banget Sakral Jadi Makanya pas sebelum gue bilang iya Gue berusaha untuk mengkontret diri gue dulu Gitu Kalo gue jadi istrinya dia gimana Kalo dia jadi suami gue gimana Bahagia lah ya Bahagia lah ya Bahagia lah ya Aku cuman kasihan sama kamu Kalo aku tolak sih Ntar kamu nangis lagi Gitu Gak-gak Ehm Akhirnya aku menyadari bahwa Yes, this guy is Who I need in my life gitu Terus kayak yaudah Aku akhirnya bilang iya gitu Tapi setelah bilang iya aku nangisnya lebih parah lagi Karena apa Karena Ketakutan-ketakutan di keluar semua Iya Karena aku bilang sama dia bahwa Ehm Menikah itu bukan Bukan emang menghabiskan waktu sama orang yang lo cintain Bukan Tapi menikah itu buat gue Buat gue pribadi Adalah satu keputusan yang sangat berani gitu Which is gue kayak Lagi mengestafetkan Tongkat Hidup gue sama satu orang Yang gue gak tau Garis finishnya bakal dibawa kemana Ngerti ya sih Jadi Yaudah That's why Gue ngobrol di situ concern gue Dia pun ngobrol di situ concernnya di Instagram Tapi kita Sama-sama ngambil foto Kita masukin ke Instagram Dan kita gak tau itu Bakal segede gitu Iya atau terus tiba-tiba pada heboh gitu Pada heboh kayak Ya tunggu pada heboh Even Even our family ya Even our family gitu kayak Padahal menurut gue Oke itu kan biasanya gak terjadi di Indonesia Biasanya kan kalo Indonesia Lo dateng ke rumah Cewek Lamaran gitu kan Oh gue juga agak seru Iya Karena maksudnya Gue gak ada omongan dulu Apapun ke orang tuanya Bahkan ke orang tua gue sendiri Iya Tapi kan Tapi kan keluar dari kita Udah lumayan demokratis Dan liberal juga sih Alhamdulillahnya Iya Bisa cukup open-minded Cukup terbuka Cuman satu sisi gue agak sedikit Deg-degannya di Indonesia Pada saat itu Tunggu ngelangkahi gitu Cuman Ya With all due respect Gue bukan bermaksud ngelangkahi Kedua orang tua Dan kedua belah pihak Dan kita tuh kayak Udah siapa aja yang ngelangkahi Dimarahin Ternyata Ternyata Alhamdulillah Gayung bersambut Waktu gue ngomong sama bokap nyokap gue Ya bokap nyokap gue kaget sih Maksudnya kayak Hah? Kok? Tapi Bokap gue cuma ngomong Woy, that's great news Gitu bagus I'm so happy to hear it Besok kita ngobrol lebih jauh Ya lebih detailnya Begitupun dengan bokap nyokap gue Kira bokap nyokap gue kan sangat Konvensional ya Maksudnya yang kayak Masih Jawa banget Masih Terlalu Jawa gitu Cuman setelah Mas Barry ngomong kayak gitu Dan aku masukin ke Instagram Wucis adek-adek gue Jadi gue udah ramai sendiri Bapak gue malah langsung Bukan marahin kita Malah yang Bapak bilang di Bari Saya mau Bapak mau ngomong serius ya Setelah tulang dari Bari Wucis Wow that's very good Bikin itu lumayan gue sih Lumayan gak bisa tidur Itu gue Tunggu 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 tunggu